Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah di video kali ini, mari kita lihat preview atau bocoran untuk episode 14 drama Love with Marriage and Divorce Season 3. Ini dia. Wah, Sinam Gabin mulai meresahkan nih karena dia menanyakan kepada ayahnya Dongma kira-kira siapakah orang yang akan menikah dengan Dongma. Semoga nggak mengganggu nih cewek satu ya. Pokoknya Dongma dan juga Pyong harus bahagia. Sementara itu, Yusin tiba-tiba aja marah kepada Ami dan sepertinya dia bakal ngusir Ami pergi dari rumah itu. Wadaw. Kayaknya mereka nggak bakal jadi nikah deh menurut Mimin ya. Kemudian Yusin pun masih teringat masa lalunya dengan Pyong. Dia masih belum bisa move on sama sekali. Sampai-sampai dia mau belikan sesuatu kepada Jiayang, ternyata Jiayang udah dibelikan Dongtopi sama Dongma. Wah, kalah gercep nih si Yusin ya kan? Pyong juga udah makin nggak terima dengan sikap Yusin yang semakin menyebalkan dan selalu mengganggu hidupnya. Sepertinya mereka baru-baru pun bakal teribat percekjokan lagi. Sementara itu si Pak Prof juga mencoba nih untuk membujuk anaknya untuk tinggal bersamanya lagi. Tapi ternyata, ups, tidak bisa. Orang pun sepertinya sudah mulai menerima Pak Soban dengan baik. Sabar ya Pak Prof ya. Dan bakal ada juga adegan pernikahan Pyong dengan Dongma. Semoga ini memang mereka bener-bener jadi menikah ya teman-teman. Dan bukan cuma hayalan saja. Wah, nggak sabar banget nih melihat Pyong dan juga Dongma bakal bersanding di pesta pernikahan mereka berdua. Wah, nggak sabar lagi nih. Ini pasti salah satu adegan yang ditunggu-tunggu banget oleh penonton dari drama ini ya kan. Si Nenek Dongmi juga ternyata ikut serta menghadiri pernikahan Dongma dan juga si Pyong. Dimana dia pun langsung berdandan ala-ala gitu. Cuma yang paling membagungkan adalah kira-kira ini siapakah yang dibawa oleh ambulan? Apakah bakal ada korban lagi? Buat penasaran aja nih, kita lihat bagaimana kelanjutannya di episode 14 malam ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax